Akulah para pencarimu ya Kenapa gak pake baju yang dibeli kemarin bang? Penghormatan buat bang Jack Abang ingin di hari pertama yang bersejarah ini Memakai baju pengorbanan bang Jack Bapak kenapa bu? Kok kenapa? Bapak tuh lagi dandan Mau ke kantor Mau kerja Bapak kerja di kantor Kakak juga heran Eh, udahlah Ayo, berangkat ke sekolah Nanti terlambat Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Hati-hati di jalan ya pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak Abang itu udah biasa kekurangan Mulai hari ini Kita akan sama dengan warga negara yang lain Kita akan sama dengan warga negara yang lain Kerjakan torah Udah, udah Berangkat sana Dek, abang berangkat dulu ya Iya bang Hati-hati di rumah Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Selamat kerja Masrul Iya iya bu Makasih Selamat kerja bang Selamat kerja Iya iya Terima kasih pak Makasih pak Iya iya bu Iya bu Makasih amin 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 Ya Allah bang Asrul Selamat kerja ya Iya iya bu Makasih bu Makasih Maki terus pantang mundur Serul Iya 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 pak Makasih Subhanallah Ada ada Ini dia yang kita tunggu-tunggu Warga saya tuh Selamat serul Selamat serul Luar biasa Bang Asrul ini luar biasa Iya 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 Terima kasih pak Terima kasih pak Terima kasih pak Tapi sebetulnya Apa maksudnya semua ini pak RW Sejak awak keluar rumah tadi Semua orang menyemangati awak Oh Itu adalah konsolidasi Para pengurus RW dan warga Menyambut kemenangan Bang Asrul Iya iya kemenangan apa ini pak RW Kemenangan spiritual bang Asrul Kemenangan spiritual bang Asrul menghadapi kemiskinan Kenan Karena sekarang kamu bisa memperbaiki kehidupan kamu Terus terang serul Selama ini kita pada stress nonton kehidupan keluarga lu Kalau sampai lo mati kelaperan Kita-kita para tetangga dan pengurus warga yang akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah di akhirat nanti Oh Oke Oke Kalau gitu Awak ngerti Sudah gitu Udah udah Nggak usah diajak ngobrol terus Nanti bang Asrul telat ngantor Silahkan pak Silahkan Ya terima kasih Terima kasih semuanya Kalau gitu Awak permisi dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Luar biasa ya Sebetulnya bang Asrul itu kerja di Pripot atau Krakatau Steel Kantornya ayah pak Penerbit buku Oh Lah terus yang kerja di Krakatau Steel siapa? Abu Rizal Bakri tuh Oh Siapa itu Abu Rizal Bakri? Pak Rw. Udah sarapan belum? Belum Pantesan nanya mulu Bang Masih juga lu simbentuh duit hasil korupsi Saya bingung banget bang Ini duit mau diapain Mau dipakai haram Mau dibuang nggak boleh Coba-coba aja lu makan tuh duit Sholat lu kagak bakal diterima sama Allah Eh Allah Apes banget kita ah Duitnya kita kasih fakir miskin aja yuk Dalam bentuk apa Lokasi fakir miskin Sodakoh Hmm Hadiah Infak Hibah Wakaf Semuanya musidari yang baik Dan didapet dengan cara yang halal Chelsea, Joki, Barong Keluarin semua barang-barang lu Hah? Sekarang Kita mau diusir bang Bawa semua kesini Bawa kesini Astagfirullahaladzim Akulah para pencarimu Mana yang haram Terus lu simpen Yang mana yang halal Hah? Hah? Mana kita inget bang Ini barang-barang kita dari zaman dulu Ya coba lu inget-inget dulu semuanya Mumpung masih sedikit Kalau udah banyak nanti Susah ngitungnya Susah misahinnya Apalagi Sayang ninggalinnya Nah sekarang Anggap lu memasuki kehidupan lu yang baru Dengan niat yang baik Terus kalau udah dipisahin Mau diapain bang? Ya udah Kasih ke fakir miskin Termasuk Duit yang hasil korupsi itu Katanya Gak boleh sedekah pake barang haram Maksud gua begini barong Ye Lu semua Sedekahin harta lu Kalau itu haram Kagak bakal diterima sama Allah Gak dapet pahala Mungkin dapet murka Allah Tapi karena lu bersungguh-sungguh Ingin meninggalkan yang haram Insya Allah Dapet ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Semuanya haram Udah lu jangan buka lagi kaos lu Terguah haram ngeliatnya terlanjang Ya Allah Tekor lagi gua nih Bakalan ngebeliin baju celana Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Rab Astagfirullahaladzim 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 orang kampung tiap malam ronda cuman dianggap ntarabayaran eh bongte lu agak perhatian dikit kenapa sih tanggapin kemauan gua kita kan udah sahabat gua lagi zikir tuh umben mana-mana kemana aja lu Ustadz Ferry yang nyuruh ini salah satu cara ngilangin lata cie-cie gua din lu berhasil ya lumayan dari semalam bis sekarang gua belum mulata lagi bener-bener din hehehe bagus dah Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Waalaikumsalam Udahlah Din janganlah merengut macam itu terus baju baru nih celana baru sepatu baru kantoran banget baju ini pemberian bank Jack Din celana sama sepatu ini awak beli dari tukang loa iya iya gua ngerti sekarang lu udah punya duit tapi kenapa sih lu ngolong-ngolong terusin muka gua mau pamer mentang-mentang sekarang udah jadi orang kantoran gua anak jalanan Udahlah Din awak selalu sayang sama kau kalau awak punya uang lebih awak akan beli yang lebih layak dari ini udah jadi orang-ngolong terusin muka udah jadi orang yang gak awful iya akhirnya luang-ngolong terusin muka Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai.